selamat menikmati setelah di rumah sakit terus bagaimana ibu lanjut tanya setelah di rumah sakit nanti oleh rumah sakit akan diukur ulang jadi dari puskesmas diukur di rumah sakit diukur ulang sebegitu ininya ya stunting tiga kali takutnya nanti di puskesmas juga tidak penerukannya di crosscheck lagi di rumah sakit diukur lagi oh betul memang kalau betul ini stunting oleh rumah sakit dan petugas visi dan dokternya akan dibuatkan menu makanannya untuk si anak ini jadi ditolong untuk membuat menunya dia tiap hari makan apa gitu kebutuhannya berapa dihitung kalorinya seperti mbak iya negatif setiap anak tidak sama karena sesuai ininya sesuai umur dan tinggi dan berat itu dihitung semua ketemulah menu yang harus dimakan setiap hari oke salah satunya diberi juga susu yang diresepkan dari rumah sakit untuk mempercepat ya pak anak juga tidak sama oh jadi susunya ini fungsinya karena dia stunting itu harus dikejar gitu ya salah satunya selain makanannya tetap susunya ditambahin gitu ya oke mbak iya ini tadi tadi kan yang saya ini timbangan mbak iya ini ini mumpung ketemu dengan bunda-bunda dan umi-umi kalau timbangan itu biar tepat itu anaknya harus bagaimana atau saya misalkan saya ibunya ya anakku kok dipas-paskan itu dihapak nih nah itu buat apa sih kalau tinggi badan biasanya mbak Vina itu yang singkradak-radak iya kadang masih digendong nyik gitu akhirnya penimbangannya bulan depan sama bulan ini bisa turun oh karena anak digendong tidak diberdirikan kemudian kadang ibu-ibu anak saya sudah bisa berdiri kenapa diikut dengan tidur belum tahu kan kalau dia 2 tahun dibawah 2 tahun harus tidur walaupun dia sudah bisa berdiri tuh not ya kalau 2 tahun pun kebawah masih harus pakai yang tidur oke soalnya beda loh mbak Vina ternyata itu memang beda dia diukur tidur sama berdiri hasilnya berbeda hasil berbeda sangat mempengaruhi masalah dia bermasalah atau tidak betul penting itu nanti dianggap tidak masalah pulang senyum-senyum tapi ternyata diukur lagi loh ternyata harus ada sesuatu yang dilakukan ada koreksinya kemudian kalau berat badan mau pakai yang timbangan gajin gajin yang gandul-gandul itu harus di diberi seimbang saya pernah tahu ada jagungnya dan itu harus sabar ya maksudnya memang harus sudah seimbang anaknya nangis tapi harus tetap bisa seimbangkan ibu-ibu tidak usah apa biasanya kalau nung-wangis wah anakku nung-wangis anaknya yang digital tidak gendong nanti dikurangi oh iya pakai ini tapi biar mandiri anaknya kan ya bulan soalnya itu Pak Vina biasanya ada yang bebek-bebekan itu biar tidak tertarik anaknya tapi yang sekarang yang di Matan-Tan malah keren itu timbangan yang sekarang bagaimana dapetnya jari kemen ke sini jadi timbangannya itu berdiri sama untuk bayi itu jadi satu jadi nanti kalau Anda tinggal nyopot tanpa merubah angka-angkanya ada apa kayak tempat untuk kubuk gitu loh tinggal ngangkat kalau dia berdiri tinggal lebih enak gitu ya gak usah lama-lama si anak ya iya bisa cepat tapi pas obap-obap pas dia bergerak alas mencapit kita gak ada angkat sudah ada hasilnya ini tentunya upaya ya upaya kita biar bisa benar-benar menemukan dan menemukan segera di tangan nih nah kalau di Macanbang ini gimana buning maksudnya tadi kan kalau stunting secara kabupaten memang dikroyok ya kalau di Macanbang itu juga gitu semua-semua bergerak nih Pak Kade sini pasti betul jadi itu tadi penanganan stunting tidak bisa sendiri kuncinya itu jadi harus bersama-sama Macanbang semua juga terlibat jadi baik dari kecamatan dari PKK-nya dari desanya dari LSM juga ada ada ya ada jadi dari puskesmas peserta timnya PKK kecamatan juga jadi semua ikut terlibat dalam penanganan di Macanbang tetapi untungnya kita yang dipilih jadi pilot project itu alatnya dilengkapi oleh pusat gitu Mbak Fina maunya semua dipilih ya maunya gitu ya ini pilot project dulu ya oke nah saya pernah dengar nih kalau stunting itu ternyata tidak hanya tentang makannya atau dia itu pola pola asusi bayi ternyata mulai dari awal ya kalau kita ngomong stunting itu mulai dari bahkan ada yang bilang itu ibu hamil itu menentukan loh itu itu bener tak bu betul sekali jadi untuk penanganan stunting itu yang paling penting pencegahnya jadi pencegahan stunting itu mulai dari remaja putri oh remaja putri betul jadi remaja putri itu sudah harus kita tangani untuk mempersiapkan dia dalam nanti menjadi calon ibu diapain bu remajanya bu remaja putri yang kita tangani dibeli tablet tambah darah oke jadi diberi tablet tambah darah secara rutin 52 putir dalam 1 tahun atau setiap minggu 1 iya itu dilakukan untuk remaja putri tujuannya itu yang kedua calon pengantin setelah remaja putri kan jadi jalan pengantin jalan pengantinnya juga harus dipantau jadi tidak langsung dia dapat surat gitu lebih pantau begitu ya kalau jalan pengantin apa bu syaratnya syaratnya sekarang harus tidak kek seperti katanya mbak apa itu kek bu Sabina jadi jadi diukur lengan atasnya namanya lila lengan diri atas diukur itu tidak boleh kurang dari 23,5 cm tidak boleh kurang oke nah itu setelah itu diukur lagi HP nya HP nya juga diukur nanti kalau HP nya kurang namanya amin nah eh para cowok-cowok ini tim kru ini yang masih jomblo-jomblo ternyata kalau milih calon harus juga melihat lila nya salah satu syaratnya pilih wanita yang cantik sehat dan cerdas salah satunya indikatornya lila nya sama HP nya terus bu mormaja terus calon pengantin setelah itu untuk ibu hamil kan setelah itu dia siap untuk hamil artinya kalau sudah tadi sehat dari remajanya sehat calon pengantin sehat ibu hamil harapannya juga sehat dengan terpantau oleh tenaga kesehatan setiap bulan bulan atau 6 kali minimal dalam selama kehamilannya itu diperiksakan secara rutin ya oke nanti setelah lahir dia mendapat gitu lagi kita pantau terus mulai bayinya seperti apa berat badan lahirnya ibu hamilnya dapet apa kita pantau selanjut sampai pos Yandu sampai 2 tahun sampai masuk ke pos Yandu sebegitunya bu ya ternyata jadi panjang panjang ya ternyata ternyata kalau kita ingin mencegah stunting enggak cuman satu hari dua hari mulai dari persiapan dia mau hamil ternyata sudah ya ini PR-nya Bu Nani tapi abis kini saya sudah Bu Nani beliau sudah merdeka oke kita sambil melihat chat di Instagram ya Bu Nani sama Mbak Yanni kalau ada yang bertanya ini sudah ada yang bertanya Assalamualaikum mohon maaf anak saya usia 8 tahun makannya sehari bisa 4-5 kali tapi kok badannya tetap kurus ya padahal sudah terpenuhi gisinya kadang susunya juga pacaran enggak sih gimana Mbak Yanni mungkin aktivitasnya bisa juga terus ataupun diperiksakan mungkin kan ada makanya yang anak-anak macan bang itu kenapa dibawa ke rumah sakit di sana di cek lab ada Mbak yang makannya buahnya dia tetapi di akte ternyata ada TB-nya kemarin ada juga ada yang jantungnya jadi secara asupan mungkin sudah oke tapi harus dicek lagi ada apa selain asupannya selain anaknya juga sudah aktivitasnya tinggi makanya kan harus ketemu dokter jadi kalau 8 tahun mungkin enggak perlu bisa langsung ke puskesmas nanti kalau puskesmas dengan dokter di puskesmas cukup atau dirujuk ke anak ya ini lagi ada izin bertanya bagaimana tentang anggapan bahwa anak yang pendek itu karena memang orang tuanya pendek nah ini kayaknya banyak itu ibunya juga pendek loh kak banyak ada yang BBLR itu memang ibunya pendek kemudian Mbak memang anak ini ibunya pendek budal tengriho sakit budal ketemu dokter spesialis anak alhamdulillah satu bulan aja ditangani dan sekarang sudah tidak pendek oke berarti poinnya tidak boleh langsung memutuskan ibunya pendek enggak apa-apa selesai enggak bisa harus tetap karena nanti dihitung sama dokternya itu ini karena keturunan apa ini kenapa itu nanti mencetukkan dokter spesialis anaknya sudah ada ahlinya oke ada lagi kira-kira makanan apa sih yang bisa menghindarkan balita dari stunting ini makanannya makanan makanan bagaimana sih yang cukup protein bervariasi sama makanan yang bervariasi protein hewannya harus setiap hari protein hewannya iya bervariasi mulai ada nasinya kalau ada anak yang enggak doya nasi itu gimana boleh enggak karbohidratnya misalkan dia anakku sukanya sehat punya teman dia itu enggak mau makan nasi tapi maunya tapi ini mau mie lontong oke berarti karbohidrat diganti karbohidrat gitu ya terus sayur ini sayur terus protein protein kalau anak itu yang penting seperti mbak iya ini bukan protein nabadi tapi hewannya harus hewannya ya iya betul kalau mahal gimana bu tahu tempe artinya gitu ditambah dengan mungkin ada ikan lele nya telur ada telurnya yang murah telur berarti kan enggak harus mahal kalau ngomong protein hewannya enggak harus daging loh jadi bisa lele apalagi itu telur setelur setiap hari mbak pinang telur setiap hari enggak apa-apa ya anak anak biasanya suka telur sekitar 9 gram protein 9 gram protein itu berapa telur mbak ini sekitar 6 sampai itu untuk ada umurnya ya mbak jadi kalau misalkan 2 tahun 2 tahun 2 tahun itu telur sama susu sekitar 20 gram protein sehari sehari kalau enggak 1 telur tambah 1 susu nanti tambah lagi hati ayam bisa telur ragi bisa minimal di kombinasi minimal artinya misalkan anaknya atau yang tersedia di rumah hanya telur itu sudah menolong banget sudah cukup kalau telur kan mudah mudah agak murah iya dibanding walaupun dulu pernah mahal tapi sekarang lebih mahal minyak goreng telur enggak harus digoreng kan enggak 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 iya iya lebih bagus kalau bisa digoreng nanti kan tambahan kalori dari minyak itu dari minyaknya goreng teruk juga enggak harus satu liter kok ya masih bisa diusahakan masih bisa diusahakan iya ini ada yang jabri ini ke saya ini kayak nah oke obesitas obesitas itu juga termasuk masalah gizi nah kalau kita ngomong obesitas pada anak deh kalau obesitas pada saya tidak usah diomongkan obesitas pada anak itu apa sih mbak akibatnya mbak Yeni yang terbaru ini yang kemarin kita kan hanya ngerujuk yang pendek-pendek aja yang sekarang yang gizi lebih di atas di atas plus dua jadi di atasnya plus tiga itu kita bawa ke rumah sakit juga di sana disiapkan menu menu yang standarnya dia oh berarti yang selama ini dimakan menu lagi jadi diturunkan jadi dia ada ini mbak Vina harus satu minggu itu turun setengah on satu minggu turun setengah on jadi dipaskan ya kalau obesitas itu apa sih bahayanya mbak buat anak kalau dia terlalu gemuk nanti penyakit degeneratifnya oh nanti kalau sudah ini ya beranjak dewasa kalau masih anak-anak belum kelihatan kelihatannya lucunya biasanya biasanya anak-anak gitu kan lucu gendut orang tuanya suka tapi ternyata enggak boleh emositas ya enggak boleh terlalu gemuk kalau kalau saya oh jangan ya mbak tetap ya saya juga masih bertambah ya kembali ke majanbang Bu Naning di awal tadi saya ngobrol sama mbak Yeni kan mbak Yeni ternyata punya pengalaman seru nih sama ibu-ibu ini dia bahkan si Bu Naning ibu-ibunya katanya ada kelas A atau kelas ngobrol atau kelas apa gitu tadi loh dikumpulkan gitu ya ada grupnya grupnya mereka punya grup ibu-ibu ini terus mereka saling cerita jadi saling curhat penanganannya stuntingnya ini disampaikan pengalamannya masing-masing disampaikan ke grup itu jadi akhirnya bisa membantu menjadi lebih rame atau lebih bersemangat untuk menangani anak-anaknya stunting tadi dalam grup ada temennya betul betul jadi yang dimacenkan karena ada 15-an itu punya grup jadi tiap pagi kan ngirim misalnya siap yoga atau siapa anak bu anak saya sekarang sakit anak saya lagi ini enggak mau makan ada yang demo apa mbak Sina yang tutup mulut itu apa GTM oh gitu ya dan nanti saling ya GTM saya awalnya juga apa ini jadi nanti yang lainnya ya bu yang semangat ini anak saya juga sakit saling doakan di grup itu akhirnya ya alhamdulillah banyak yang berhasil yang dari 15 itu yang sekarang sudah lolos tapi sudah 3 itu pasti kelegaan tersendiri ya buat mbak sebenarnya dokternya rumah sakit juga sangat ikut kalau ketahuan ya Allah berhasil ini berhasil ini gitu ya buning ya semua yang terlibat ikut senang jadi apa yang kita lakukan itu ada hasilnya intinya seperti itu dan ini nanti bisa dicontoh bisa yang lain untuk penanganan yang seperti ini kita kembangkan ke desain yang lain jadi bukan masalah macan bang ada sesuatu yang ini pilot projek atau apa yang namanya projek pertama ya bu yang kita bagaimana mencari modelnya gitu ya mencari modelnya yang tepat yang tepat dan hasilnya itu bisa langsung dilihat seperti itu yang penting yang nanti bisa diceritakan ya ke yang lain ini loh bisa berhasil kalau pengalaman mbak ya ini ada gak sih ibu yang apa ya sulit banget atau apa mbaknya atau apanya yang usahanya betul-betul itu bingungnya kalau anaknya suka susu itu mbak semang sampai ibu-ibunya kadang sampai stress pokoknya bukan mbak ini yang siap bapaknya ibu-ibunya Niki Wawu gak nung sakit itu apa bu bingung putih susu sakit meleblut gak bisa masuk sama sekali sampai di sepet ada yang sampai di sepet 5 mili sepet sedikit-sedikit akhirnya bisa mau bisa masuk 30 mili sehari berapa kali berapa kali itu banyak mbak Tina jadi dari pengalaman itu nanti ke yang lain oh mbak anakku gak seneng akhirnya tak ada yang dikasih apa dikasih coklat sedikit ada yang berhasil oh susunya dirasa-rasa itu lah ya ada gak mbak yang cerita tentang itu tadi modifikasi makanan jadi yang biasanya beli soto terus dia masak yang menarik-menarik gitu atau bagaimana kalau yang itu yang dari kasus yang ini tapi kalau yang kan sekarang ke semua bali Tia di Majangbang jadi 130 anak itu sekarang dapat donasi telur sama susu setiap hari setiap hari khusus ini khusus matembang ini akhirnya nanti minta jadi akhirnya ibu-ibunya oh anak saya enggak suka susu tak jadikan ini tak jadikan ini ini baru tapi kalau yang kemarin yang 15 yang sudah dituju itu ya ceritanya gimana caranya bisa masuk tapi kalau buning akhirnya bisa nanti itu apa hanya untuk non-seo yang tingkat perekonomian rendah tidak yang kita tangani stunting itu semua jadi semua yang stunting kita tangani tidak milih-milih itu ekonominya rendah itu ekonominya cukup kita tangani artinya stunting bukan hanya diderita oleh yang ekonomi rendah enggak ya enggak jadi dari dari yang kita tangani di Majangbang itu ada yang mampu ada yang tidak mampu jadi ada semua berarti bukan hanya masalah daya beli ya tapi juga daya olah daya saji daya asuhnya sepsa anak telaten telaten kayaknya kata kuncinya itu ya telaten kata yang mudah di ucapkan tapi susah dilakukan tapi harus tetap semangat nanyainya bunda-bunda nah di grup itu mbak Yeni itu sampai curhat-curhat gitu kah si bunda-bundanya itu ya itu mbak Sina kalau curhatnya anak saya enggak mau makan terus anak saya ada yang sakit ini makanya cuma itu kok bu gimana yang lainnya itu mbak Sina saling menyemangati gitu saling menyemangat jadi jangan ini biasanya kan ada yang semangat bu pagi-pagi ya semangat jangan ini ya jangan berkecil hati jangan merasa sendiri jadi kalau kaposiandu terus di ini nitiknya nitiknya pas apa turun ya ya itu kok aku gini enggak ya tapi bagaimana kita semangat untuk terus menaik intinya ini mbak Sina jadi dari beberapa itu banyak yang dari anak BPLR berat badan lahir rendah yang sampai sekarang masih sepanting itu ada jadi yang masih sepanting biasanya kan BPLR itu dilahirkan dari ibu yang kek tadi berarti itu tadi dimasukkan guna nih ya jahatnya mulai rematri sampai calon pengantin hamil ada runtutannya ya buning dan kalau ketahuan BPLR itu tadi harus segera konsul ke spesialis anak itu harus mbak Sina BPLR itu lahir berapa jadi di bawahnya 2,5 kg 2,5 kg berarti yang 2,5 kg yang kita punya anak-anak memang dengan segala sesuatu keadaan terlahir segitu beratnya harus konsultasi spesialis anak ya biar segera ditangani sebelum dia 2 tahun oke ya tadi saya ingat mbak Yeni yang buka-buka buku KIA bisa ditayangkan lagi dong benarnya orang tua tuh harus waspadanya bagaimana ke anaknya supaya gisinya itu benar-benar bisa terperhatikan oke jadi ibu-ibu ibu-ibu bunda di usia 2 tahun jadi kalau ininya dilihat kalau pink dia anak perempuan kalau anak laki-laki nanti pakai yang biru ini ya pakai yang biru oke pink perempuan biru laki-laki oke kalau sudah dimasukkan dilihat ini jadi ini sampai 2 tahun 24 bulan nah di usia ini jangan sampai turun berat badannya kalau dia turun 2 kali harus sudah waspada turun 2 kali itu maksudnya gimana berarti kalau misalnya dia tidak naik misalnya dia di 9 bulan itu beratnya 8 pas dia timbang lagi di 10 bulan tetap 8 kilo berarti kan nanti pitanya ini turun oke berat badannya tetap tetapi waktu digaris dia itu pita pitanya turun oke itu harus waspada kalau 2 2 kali 2 kali jadi lanjut jadi kebanyakan dari 15 itu dia pernah bermasalah di usia 2 tahunnya tidak naik sekarang sudah kisi baik tapi kenapa kok pendek dilihat ternyata semua yang dari 15 punya riwayat tidak naik di usia ini jadi berpengaruh banget banget ya bun neng bagaimana naik turunnya berat badan itu ke status stunting atau tidak jangan sampai jatuh stunting itu tadi yang dikatakan mbak Yeni 2 kali tidak naik harus waspada harus segera dikonsulkan ke petugas kesehatan ini di usia 0 sampai 9 bulan ini harus dilihat ada KBM apa itu kenaikan berat badan minimal kenaikan berat badan minimal jadi jangan anak saya satu bulan kedua bulan naik 2 on sudah naik padahal disini harusnya naiknya 8 on nah itu yang banyak enggak jeli ya sudah seneng naik ditanya bapaknya ya ya anak naik tapi ternyata naik kelasnya enggak cukup enggak cukup akhirnya kan dia tem oh silahkan silahkan dilanjutin ini menarik 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 kemudian di ini 11 bulan itu berarti harus naiknya 2 on anak saya naik berapa 1 on padahal dia harusnya 2 on jadi 11 bulan sampai 5 tahun itu 2 on 2 on ini penting ini mas mas kameramen itu kayaknya harus di zoom ini yang KBM KBM ini apa tadi mbak kenaikan berat badan minimal jadi kalau naik dicek dulu naiknya sudah sesuai standarnya atau belum gitu ya kalau harusnya naiknya 800 tapi hanya 700 ternyata itu belum belum N ini naik beneran jadi yang bagus itu dia kitanya gerak gimana mbak ini harus juga naik naik terus kalau turun ya harus waspada nah ya jadi ini buku ini kayaknya ini ya alkitabnya kitabnya para orang tua yang punya balita bu ya harus diperjelikan untuk melihat dilihat dan dibaca dilihat dibaca selain selain itu ada grafiknya perkembangan dari putra-putrinya ibu-ibu sekalian itu juga ada makanan-makanan apa yang bisa diberikan jadi harus dibaca dengan geli dan lengkap sebenarnya isinya lengkap buning mungkin bisa cerita buning apa aja buning bukunya banyak ya oh banyak kayaknya harus bikin tambah sesi tambah sesi bedah buku kayak ada mulai bumil kalau dibalik gini jadi punyanya balita yang baru bulita cetar ibu balita harus cerdas dan pintar oke harus cetar cerdas dan pintar iya biasanya pulang anak kalau yang disini untuk bumil urutannya gitu dibalik untuk anak ini untuk bumil oke ya ada pertanyaan lagi nih satu jika anak usia 4 tahun setelah diukur berat badan dan tinggi badan menurut umur dinyatakan pendek untuk mendapatkan status gisi normal dalam kurung tb per u kira-kira butuh berapa bulan kalau yang ini yang kemarin ditangani karena dia min 2 nya enggak sampai yang suwana maksudnya enggak sampai min 3 min 2 nya kemarin itu min 2 koma berapa itu 3 bulanan sudah lulus iya 3 bulan ada yang lulus tapi ibunya juga yang semuangat harus segini makanya harus itu harus masuk bisa masuk dan alhamdulillah berhasil ibunya itu semuangat nimbang itu kan saya bikin kakak F100 ditimbang karena dia pakai kacamata dan enggak kelihatan angkanya ini ke tetangganya jadi nimbang kemudian F100 apa itu ini formula waktu itu belum ada bantuan ini belum ada donasi susu jadi kita harus bikin sendiri jadi gisinya kurang dan pendek akhirnya harus bikin F100 diajari dibawain timbangan digital karena ibunya itu mbak Fina melihat ini aja enggak kelihatan angkanya semangat semangatnya kemudian enggak punya hp juga jadi nanti kirimnya makanan itu juga ampel ngampir tetanggan luar biasa itu yang berhasil semangatnya luar biasa dengan fasilitas yang terbatas maupun jarak pandang terbatas semangat ya ibunya kira-kira tiga bulan dengan ibu yang semangat dan masuk asupan makanannya masuk teratur berarti bisa ya buning bisa makanya kita akan apa palet projek ini kita anggap berhasil karena berhasil betul jadi ada hasilnya untuk penanganan tetapi itu tadi harus betul-betul sesuai dengan yang kita buatkan menu yang diberikan ke anak kalau kurang dari itu ya susah untuk bisa bisa molor waktunya bahkan bisa mungkin gagal ya kalau kita enggak sesuai karena ahli gisinya dan spesialis anaknya sudah menghitung dengan yang sesuai itu ya ngobrol stunting ternyata menarik dan membuat saya ingin membuat episode selanjutnya ya sebegitu pentingnya stunting sobat sehat mama-mama bunda-bunda umi-umi jadi silahkan semakin disemangati untuk melihat buku KIA bahkan semangat untuk memula asuh yang benar ya pada anak-anak kita ya kita sudah pada pehujung acara ini enggak kerasa ya enggak kerasa ya tentunya harapan kita anak-anak kita bisa tumbuh sebagaimana mestinya sehat karena anak-anak kita kalau tumbuh sehat dia menjamin masa depannya yang cemerlang masa depannya juga akan membawa masa depan keluarganya tentunya ya bu Ning ya bahkan negara Indonesia ya itu harapan kita semua oke monggo bu Nanning yang mau mendekati masa purna tugas menyampaikan pesan ke Wong Tolong Agung untuk Wong Tolong Agung semua jadi yang memiliki balita maupun yang akan atau calon memiliki balita mari kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan stunting untuk wilayah Kabupaten Tolong Agung karena cegah stunting itu penting terus yang kedua kalau punya balita setiap bulan ayo kita ke posyandu jangan sampai tidak ke posyandu karena dengan rutin ke posyandu akan terpantau status gisi balita kita ya jadi pesan penting buning satu cegah stunting itu penting dua ke posyandu betul ya karena ternyata posyandu kita itu banyak manfaatnya iya mbak Yeni monggong mbak Yeni untuk yang intinya ibu-ibu balita harus jadi ibu balita yang cerdas dan pintar dua kali anaknya tidak naik harus dikonsulkan segera itu yang penting dua kali tidak naik harus segera konsul ya jadi kalau posyandu dua kali tidak naik diarahkan ke puskemas harus ya datang ya biar tidak usah takut ini dicek kembali untuk mendapatkan penanganan yang sebagaimana mestinya biar segera tertanami iya oke sebenarnya ada dua pertanyaan ini yang masih belum terjawab nanti DM saja ya ke Instagramnya din kesta kita akan jawab by chat iya demikian ibu-ibu berdua terima kasih sekali sudah hadir di din kesta menyapa ilmunya dan informasinya sangat berharga untuk uang tulungagung ya saya Fina Agustiana mohon pamit mohon maaf jika ada guyon-guyon kita yang tidak berkenan ya sama-sama dong kita kalau din kesta menyapa itu gini ibu din kesta menyapa wang tulungagung sehat pasti bisa nanti yang saya din kesta menyapa wang tulungagung sehat sehat pasti bisa pakai begini ya biar kamu pakai oke din kesta menyapa wang tulungagung sehat pasti bisa hai semua sehat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh